Intro Sahabat Usyal, dengan penampilannya yang seperti ini, apakah kalian tahu siapa dia? Siapa lagi kalau bukan Lina Wijaya Sang Murtadin Ternyata Murtadin itu sangat dihargai, dihormati di kalangan jemaat Kristen Meskipun Murtadin itu bodoh dan konyol Mari kita simak secara lengkap ya videonya dan bagaimana penjelasannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Usyal, apa kabarnya? Alhamdulillah, senang sekali rasanya melihat mereka mulai dari 2000 tahun yang lalu Sampai hari ini mereka masih seperti ini Alhamdulillah, kita bersaudara 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 Dalam Tuhan, kita bersadar. Dalam Yesus, ada kasih sayang. Dalam Yesus, ada kasih sayang. Dalam Yesus, ada kasih sayang. Nah, jadi itulah sosok seorang murtadin bernama Lina Wijaya yang selalu mengenakan hijab dengan maksud tertentu pastinya. Apalagi kalau bukan untuk mengecoh dan menipu umat Islam. Dan seperti ini merupakan sebuah gambaran atau contoh orang-orang yang munafik. Dimana ketika pagi berjilbab, namun ketika sore malah membuka aura. Jadi pantas saja mereka menjadi murtadin. Karena murtadin sangat dihargai di kalangan jemaat Kristen. Padahal mereka itu orang-orang yang bodoh lagi tidak percaya diri. Inilah salah satu makhluk murtadin yang kami koleksi. Dapat official, sebelum kalian lanjut menonton video ini, sebaiknya kami ingatkan ya. Perhatikan baik-baik kalimat dari salah satu ayat di dalam Bible tentang siapa sebenarnya Yesus yang kami berikan kotak merah. Yang menciptakan langit dan bumi itu siapa? Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kalau Yesus? Oke, Yesus adalah Allah yang menciptakan juga. Dan jangan lupa pula, kalian cek referensi dari Bible yang kami cantumkan di layar berikut ini. Jadi sudah jelas ya siapa Yesus sebenarnya menurut Bible. Dan sahabat-sahabat Kristen semoga kalian lebih bisa berdamai dengan Bible kalian sendiri. Bahwasanya Yesus menurut Bible memang bukan Tuhan, akan tetapi hanya hamba Tuhan. Kitabnya menyatakan Yesus itu statusnya hanya seorang hamba Allah, pesuruh dan perantara antara Tuhan dengan makhluknya yang disebut utusan dan nabi atau kita kenal secara familiar di dunia Islam sebagai Rasulullah atau Rasul Allah. Tetapi para murtadin ini dan umat Kristen pada umumnya justru malah menentang apa yang tertulis di dalam Bible. Menentang kehendak Tuhan dan dari semua ini kita akan simpulkan sebenarnya mereka itu penentang Allah dan Rasulnya. Yakni disini adalah Yesus. Tetapi mereka seolah-olah para pengikut Yesus. Sangat cocok sekali ya dengan perilaku Paulus yang menghapus semua ajaran Yesus. Akan tetapi seolah-olah dia sebagai murid Yesus. Itulah Kristen. Ajaran yang penuh dengan dusta dan tipu daya. Allahumma inni as'aluka bianni as'hadu annaka anta Allah. La ilaha illa anta. Antal ahadu samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakun lahu kufuwa an ahad. Sampai jumpa di video selanjutnya.